Intro Tangis sesal Ashanti iringi pemakaman sang kakak Benarkah 5 bulan terakhir Ashanti dan Amarhum tak saling bicara? Apa sebab Ashanti berselisih paham dengan sang kakak? Hebo misteri makam keramat dengan panjang hingga 9 meter berusia seribu tahun lebih Seperti apa sejarah makam dengan panjang 9 meter tersebut? Benarkah di samping makam juga ada sumur mata air tua yang dipercaya menyembuhkan penyakit? Inilah ekspresi cinta pasangan selebriti Shanaz JJ yang akan segera menikah Apa kejutan dari JJ untuk Shanaz? Lantas bagaimana kesedihan para juri dan Kevin yang gagal lolos menuju babak top 9 Indonesian Idol tadi malam? Hari Selasa kemarin seolah menjadi hari Selasa duka berkalang penyesalan bagi Ashanti Duka karena tanpa disangka-sangka Hambali Samudro sang kakak mendadak meninggal dunia diduga akibat serangan jantung Ashanti pun langsung diguncang duka karena harus mengalami syok dan kesedihan yang nyaris sama Dengan ketika Amarhumah Farida sang ibunda tercinta meninggal dunia Yang ironisnya juga pergi secara tiba-tiba di kamar mandi tanpa meninggalkan firasat apalagi pesan Maka kemarin dengan mengenakan pakaian serba hitam Ashanti bersama Anang Hermansyah dan anak-anaknya pun Khusus mengawal jalannya prosesi pemakaman sang kakak di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan Yang diwarnai derai isak tangis pilu Yang diwarnai derai isak tangis pilu Sama juga kayak kejadian mamaku ya Mungkin memang di keluarga ku Cara meninggalnya semua dedakan gitu Kayaknya jadi selalu membuat kaget Karena gak ada sakit, gak ada apa-apa gitu Dan ini memang Mas Andi kakakku yang nomor dua Terkenal sehat gitu Gak ada keluhan sakit, gak pernah masuk rumah sakit Di kamar mandi setelah buang air Tiba-tiba mungkin heart attack ya apa Serangan jantung Uniknya di sepanjang prosesi pemakaman sang kakak Terselip sebuah pemandangan mengejutkan Pasalnya Ashanti dan Milendaru Sang keponakan yang dikabarkan Tengah terlibat konflik perang dingin Terlihat akur meski tak saling bertegur sapa Demi prosesi pemakaman ayah kandung Milendaru tersebut Ya, demi almarhum sang kakak Baik Ashanti maupun Milendaru Yang dikabarkan saling berseturu panas di sosial media Sama-sama berusaha berdamai Dan larut dalam haru Jika Milendaru sampai terjun langsung ke liang lahat Untuk memakamkan ayahnya Maka Ashanti tanti terisak menangis Hingga mengelus nisan makam sang kakak Tak banyak yang tahu Ada sekelumit penyesalan yang tersimpan Di balik air mata Ashanti tersebut Pasalnya gara-gara konflik Ashanti Dengan sang keponakan Kabarnya Ashanti pun sempat saling tidak berbicara Dengan sang kakak Sejak lima bulan lalu Hingga ajal memisahkan mereka Mungkin yang bikin aku lebih kehilangan daripada yang lain Karena aku lagi tidak berhubungan baik Dengan kakakku yang ini Ada sedikit permasalahan Jadi selama lima bulan Tadinya kita cukup dekat Tapi selama lima bulan ini Karena kan memang semua juga pasti tahu Ini papahnya Milend Jadi memang kondisiku lagi kurang Tidak ngobong Jadi pas denger ini Aku sedih lah Sedihnya artinya Waduh di saat kondisi itu lagi tidak baik Mungkin dia juga lagi banyak pikiran Karena kan memang Kita tidak pernah tahu Ya ajal ya Cuma ya pasti aku terpukul sekali Enggak sebenarnya gini Enggak mungkin jarang ketemu Jadi orang ngiranya berantem Cuman Sebenarnya sih tidak apa-apa Ya buktinya kan tidak apa-apa kan Tadi lihat Aku sama bunda Keluarga besar Tidak apa-apa Menyesalah Menyesalah kan Kalau saya sama keluarga saya punya salah Gini-gini-gini Saya mau berangkat umrah Dan saya bales Semoga Umrahnya terbaik buat kamu Buat anak-anak Membawa perubahan Cuma panjang lah Habis sudah dia pergi Umrah Tidak apa-apa Aku lupa dia bawa bulannya Udah blank Terus yaudah Tiba-tiba ya kejadian ini Tak ada yang lebih menyedihkan Dibanding berpisah Tanpa sempat saling mengulirkan Permintaan maaf Bisa jadi Itulah yang kini berat Menjadi penyesalan Ashanti Hingga merasa bersalah Dan seolah ingin menebus rasa bersalahnya Ashanti tidak hanya membuka rumahnya Di kawasan Cinere Sebagai rumah duka Untuk melepas kepergian sang kakak Tapi juga memboyong Sederet keponokannya Yang masih kecil Untuk tinggal bersamanya Saling melipur duka dan lara Akibat kehilangan yang datang Begitu tiba-tiba Saya merasa bersalah Ya maksudnya Walaupun kita bermasalahnya Bukan karena kesalahan saya Walaupun apapun itu Kesalahan itu udah lewat Karena tadi aku lihat Aku merasa Ini aku harus Harus lebih lama lihat dia Jadi aku memutuskan Untuk ngomong Esterinya Dan anaknya masih kecil banget Yang terakhir kan Bolehnya kira-kira Di bawah rumahku aja Bisa melihat Bisa kumpul Bisa Ini Halilan hari pertama Juga di rumahku Seseat lagi Intense Masih akan kembali Mengutas cerita misterius Di balik makam Yang panjangnya Hingga 9 meter Di Tangerang, Banten Seperti apa kisahnya Jangan kemana-mana Nantikan Intense Setelah judah berikut Halo Selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama saya Natasya Manuela Pemirsa kita juga Memendoakan untuk Asyanti Semoga diberikan Kekuatan untuk Bisa menghadapi duka Atas meninggalnya Sang kakak kandung Dan beranjak dari Kabar duka Asyanti Inilah misteri Makam terpanjang Sepanjang 9 meter Yang berusia Lebih dari seribu tahun Lantas seperti apa Pengakuan Ustadz Kembar Yaitu Adi dan Awi Saat melihat langsung Makam yang masih utuh Meskipun pernah diguncang Letusan Krakatau Dan juga tsunami Dan bagaimana pula Saat Ustadz Kembar Serta Bila Barbie Yang mencoba air Dari sumur tua Di samping makam Yang dipercaya Bisa menyembuhkan Berbagai macam penyakit Mengejutkan Tapi ini nyata Tak pernah tercatat Dalam sejarah nasional Indonesia Tapi toh nyatanya Situs makam Bersejarah keramat panjang Di kawasan Tangerang Banten Mencatatkan fakta panjang Kejadian unik Dan luar biasa Sejak ditemukan Dan dilestarikan Pada tahun 50-an Situs yang menyimpan Sebuah makam panjang Yang dipercaya Sebagai makam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Uraidi Sang wali penyebar Agama Islam Di kawasan Tangerang itu Tahanti mendulang Cerita mencengangkan Mencengangkan Karena secara fisik Makam yang konon Sudah ada sejak tahun 1800 tersebut Memiliki panjang Luar biasa Hingga 9 meter Makam panjang itu pun Menggoretkan Banyak kisah misterius Yang tak bisa diukur Dengan nalar Karena dikisahkan Banyak masyarakat Dari luar pulau Jawa Seperti Madura Sumatera Hingga Kalimantan Mendadak berziarah Kemakam panjang Karena mendapat ilham Dari mimpi Uniknya Soal penasaran Dan ingin membuktikan langsung Bagaimana keunikan Makam panjang Dua ustad kembar Adi dan Alwi pun Bertandang ke makam panjang Dan mengulik sejarah asli Langsung Dari sang juruk kunci makam Dekat salah satu Tepian laut Nah disini ada Satu tempat yang paling unik Kenapa unik? Karena memang Nanti kita lihat di dalam Disini ada satu Makam Yang disebut Keramat panjang Iya Kenapa disebut Makam keramat panjang? Karena memang Disini Dipercaya Ada sebuah makam Yang merupakan Makam daripada Wali Allah Dan Kuburannya ini panjang Wallahu'alam Mungkin orang zaman dahulu Tinggi-tinggi kali Biasanya kan Kita dua meter lah Ini bisa sampai Sembilan meter Nah nanti Sahabat bisa melihat semua Kita masuk ke dalam dulu Ini betul-betul panjang Makamnya panjang Makamnya betul-betul panjang Beliau ini adalah Nama aslinya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Uraydi Sebutannya adalah Makam keramat panjang Karena memang panjang Bentuk makamnya Dan memang disini Sudah Ditemukan dari Kapan Habib? Ini anak punya njid Ngurus dari tahun Kurang lebih 50-an Tahun 50-an Tahun 50-an Insya Allah Lama juga Kalau menurut orang tua Terdahulu Khususnya Habib Samsun Habib Muhammad Asgab Beliau bilang Ini asalnya dari Hadro Mutiaman Hadro Mutiaman Beliau Siar ke daerah India Sampai beliau Menikah di India Dengan Khadija Alkhon Lalu beliau lanjut Kembali Siarnya Ke daerah Sumatra Sumatra dulu Sampai ke perairan Mauk ini Kapalnya rusak Perairan Mauk Sini belakang Kapalnya rusak Beliau siar Ke daerah sini Sampai beliau Menikah Menikah kembali Dengan Zuleyho Zuleyho Salah satu Masyarakat Setempat Dan beliau Sampai meninggal Dimakamkan disini Cerita-cerita bahwa Penziarah disini tuh Datang dari berbagai macam wilayah Habib ya Ada yang dari Madura Ada yang dari Sebrang Pulau Sana dari Kalimantan Katanya datang kesini Dapat isyarah Habib Seperti apa Habib Isyarahnya Habib Waktu itu ada pernah Perziarah itu Dari Indramayu Beliau Diisarahkan Melalui mimpi Suruh datang Berziarah kesini Terus pas setelah datang Beliau Diperintahkan itu Di dalam isarahnya Suruh bersih-bersih aja Uniknya Tidak hanya Kerap mengukir Cerita misterius Lewat mimpi Makam keramat panjang Pun mengukir cerita Menakjubkan Sekaligus ajaib Bagaimana tidak Memiliki posisi Yang begitu dekat Dengan Gunung Krakatau Tapi makam keramat panjang Dan masjid Di sampingnya Justru menjadi Satu-satunya daerah Yang selamat Dari bencana dasyat Letusan Gunung Krakatau Di tahun 1883 Sebuah kisah yang mencengangkan Karena letusan Gunung Krakatau Pada tahun 1883 itu Dicatat oleh sejarah dunia Sebagai bencana maha dasyat Yang tidak hanya Menelan kawasan Banten Dengan tsunami Yang menyapu jutaan nyawa Tapi juga Mengguncangkan dampak miris Hingga keluar wilayah Indonesia Kita pernah dengar juga Bahwasannya tempat ini Sering Ada musibah Banjir Dulu juga katanya Gunung Krakatau Meletus Kan dekat ini nih Nah ini kita mau tanya Tempat ini Katanya selamat dari musibah tersebut Yang tadi disebutkan Waktu tahun 1883 itu Gunung Krakatau Meletus Terjadi tsunami Sampai ketinggian air itu Kurang lebih 7 meter Tapi hanya masjid Dan makam ini saja Yang gak kena Dan tak hanya misteri panjangnya Yang mencapai 9 meter Makam keramat panjang pun Memiliki sumber mata air Yang mampu mengundang Kata ajaib Pasalnya Mata air yang muncul Di sekitar makam Memiliki kualitas air Air yang sangat jernih Bahkan bisa langsung diminum Padahal berada dekat Dengan laut Yang biasanya terasa asin Atau payau Tapi ketika dibuktikan Dengan mata kepala sendiri Oleh dua ustad kembar Air yang sudah ratusan tahun Menjadi sumber pengenuh Kebutuhan air bagi warga Di sekitarnya tersebut Benar-benar jernih Disini ada lagi yang unik Bahwasannya ada air Yang khusus Ini banyak para penziara Percaya bahwa ini airnya air obat Banyak keutamaannya Gak perlu dimasak Tuh Masya Allah Pak Mirsa bisa lihat Ini jernih-jernih banget gitu Biasanya kalau air Apalagi mohon maaf Dekat posisi makam Air itu biasanya suka Bercampur dengan tanah Suka cepat berlumut Apalagi dekat laut Apalagi dekat laut ini Laut dekat banget Nah biasanya Aneh gitu Kalau kita gali sumur Airnya tuh suka ada Aneh-anehnya gitu Tapi disini airnya jernih Bening Ya Pak Mirsa Kita coba airnya Sambil kita coba Juga kita mau ujul Ya Nah Alhamdulillah Kita sudah di dalam Masjid Al-Mukarram Masjid Al-Mukarram Ini berdempetan Dengan posisi makam Syekh Kermat Panjang Ada di sebelah Kiri belakang Itu makam Syekh Kermat Panjang Sekarang kita udah Di dalam masjidnya Yang ada sumur Daripada Mata air yang tadi Kita minumin tuh ya Nah ini Ini dalamnya sumur Tapi sekarang udah dipasangin Pompa Sumbernya dari sini Oh jadi air wutu Dari kamar-kamar mandi Disini juga Ambilnya dari sini Oh Masya Allah Memang airnya jernih Pemirsa Bahkan dulu kan disini nih Sumur-sumur Orang kampung ini Masyarakat kan Banyak kan asin Karena dekat dengan laut Ya kan Dan belum juga ada Isi ulang waktu itu Ya Rata-rata masyarakat sini Nggak boleh buat air minum Disini Tuh Masya Allah Memiliki keunikan luar biasa Lengkap dengan deretan Kisah ajaib Tak heran Jika makam keramat panjang Mengundang rasa penasaran Banyak pihak Termasuk pula Bila Berbi Cikarang Uniknya Begitu mendengar kabar Bahwa banyak doa Dan hajat yang terkabul Bahkan penyakit yang sembuh Ketika meminum air Dari sumur-sumur Makam keramat panjang Bila si Berbi Cikarang Itu pun Antusias minum langsung Air tersebut Sambil berdoa Untuk mendapatkan jodoh Akankah Doa Berbi terwujud Walau walam bisawaf Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Halo Kurang Rasanya sama kayak air mineral biasa sih Rasanya Mungkin kan kalau selama ini kan Mikirnya kan air sumur Ya air apa ya Air apa namanya Kayak air Tawar payau Apa namanya Air tawar gitu kan Rasanya pasti beda lah Sama air mineral yang biasa kita minum Tapi Pas bila minum tadi Rasanya sama kayak air mineral sih Yang pastinya sih takjub banget Karena ini pertama kalinya Bila Ngeliat makam yang Panjang banget Ya kan Yang kira-kira ukurannya Sekitar 9 meter Semoga seenteng jodohnya Dari air manapun yang ada di dunia ini Air Zamzam adalah air yang paling mulia Dan air yang senantiasa Kalau kita bacakan doa Terkabul Kalau kita minum air zam zam Yang sakit jadi sehat Yang sehat makin sehat Yang belum terkabul doanya Dikabulkan Sebab keberkahan air zam zam Nah lagi-lagi Posisinya dimana Posisinya itu Dideket kak Bah Di tempat orang Senantiasa beribadah Makanya gak heran Di setiap rumah-rumah Dimana disitu ada orang yang soleh Penuh dengan amal kebaikan Maka di sekelilingnya pun Bisa menjadi berkah Termasuk disini Syekh makam keramat panjang Sumber air yang ada Didekat makam beliau Pun bisa menjadi air yang Bermanfaat buat Orang yang masih hidup Alhamdulillah Kita bisa menjadi Saksi sejarah Dan inilah kisah romantis Pasangan selebriti Di bulan penuh cinta Siapa lagi Kalau bukan Sianas dan JJ Yang akan segera menikah Lantas seperti apa ya Kemesraan pasangan ini Saat dinner di rooftop Yang beratapkan bintang Di langit malam Hmm kira-kira apa ya Kejutan dari JJ untuk Sianas Dan bagaimana pula Saat Gali Ginanjar Memberikan kejutan cincin berlian Seharga ratusan juta rupiah Untuk Kumala Sari Cinta memang selalu identik Dengan kasih sayang Seperti yang tengah dirasakan Calon pengantin Sianas dan JJ Di bulan penuh cinta ini Di balut kerinduan yang dalam Sianas pun berkunjung Ke rumah JJ Sekaligus menyiapkan Masakan spesial Meski ia sendiri Masih belajar memasak Seakan ingin membuktikan Bahwa dirinya sudah siap Menjadi seorang istri Yang sudah bisa memasak Sianas langsung terjun ke dapur Serta menolak untuk dibantu JJ Selama memasak spageti Untuk calon suami tercinta Namun JJ Sepertinya tak ingin membiarkan Calon istrinya Kerepotan sendiri di dapur Akhirnya JJ pun ikut Membantu Sianas memasak Hai pemirsa intens Sekarang nih aku Udah ada Di depan rumahnya Kak JJ Aku udah sampe Karena hari ini Aku tuh janjian Sama JJ Karena lagi Suasana hari kasih sayang Aku bakalan Ngasih surprise Mau masakin deh Buat dia Oke Ayo kita masuk Masuk Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Ihhh Udah dateng dong kita Ya ampun Lagi ngapain sih Lagi nonton Ayo pemirsa masuk Masuk Yang gimana nih Aku kan janji Hari ini mau Iya katanya mau masakin dah Iya tapi kayaknya gak yakin ada bahan deh Di rumah ini kan pasti gak ada apa-apa Walaupun nyampe Walaupun nyimpen pasti gak ada luar sana Ada dulu beras kamu masak Masih ada beberapa Masih ada beberapa Coba aja kita obrak-abrik ya Kamu gak ikutan goreng Udah diman aja Jangan ikut-ikut ngebantu Iya deh aku itu loh Iya tunggu aja Hasilnya enak-enak makan lah pokoknya Kayaknya bisa sih aku mau masak sesuatu Dengan bahan-bahan yang ada Ada spaghetti, ada bawang Ada smoked beef Ada sosis Kira-kira aku mau masak apa ya Pokoknya surprise Tungguin aja Ya Yaudah sana sana Surprise Kita rebus dulu Spaghetti nya Tuh selalu dia tuh ngerecokin tau kalo aku masak Bisa gak biarin aja gak sih aku masuk sendiri Tui 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 Alah aku Dibuatnya pake cinta ringkasih sayang Dibuatnya pake cinta ringkasih sayang Dijamin enak banget Pokoknya ini pilihannya cuman enak sama enak banget ya Hmm mantap Spaghetti Spaghetti rasa cinta buatan Shanas akhirnya siap dinikmati berdua Meski hanya melewatkan makan malam romantis di rumah Shanas dan JJ berusaha menciptakan suasana romantis dengan duduk berdua di rooftop sambil melihat bintang-bintang Lantas apa kata JJ tentang hasil masakan calon istrinya Benarkah JJ pun langsung membalas Shanas dengan memberi kejutan Apa kejutannya Oke pemirsa jadi ini sekarang kita lagi ada di rooftop rumah Pemandangannya sih ya lumayan lah ada gedung-gedung gitu kan Berasa Berasa di cafe Lumayan lah Yaudah sekarang cobain Oke kita cobain Hmm enak Enak gak? Beneran Berapa nilainya? Beneran Ya 10 kek Enak kok Enak pemirsa Ternyata sudah siap menjadi ibu rumah sangga nih Walaupun acak-acakan masaknya tapi kan enak Bidadari tak bersayap datang padaku Dari awal sampai detik ini pasti pengen ketemu terus Jadi kadang dia udah pulang langsung bilang kangen lagi Ya karena kebiasaan kayaknya jadi karena udah kebiasaan ketemu terus Sekalian misalnya gak ketemu jadi keluar kota manggung apa tuh kayak Matahari aja kayak lama Lebay banget sebenernya lebay sih lebay-lebay Cuman karena kebiasaannya udah jadi ya suatu kebiasaan aja gitu Karena udah masakin aku mau ngasih ini Enggak sih bunga Udah berapa kali ngasih bunga? Dua kali Enggak dong Eh tiga Sama ulang tahun Iya ulang tahun sama ini Makasih ya bunganya asli lagi Asli dong Seperti cintaku padamu Asli Februari yang bertabur cinta menjadi momen spesial bagi pasangan selebriti Untuk saling mengungkapkan cinta Dari tempat terpisah inilah kemasraan Gali Ginanjar dan Kumalasari Saat melewatkan makan malam romantis di salah satu restoran di Jakarta Tak hanya memilih restoran yang spesial Gali pun tak ketinggalan sudah menyiapkan sebuah kejutan juga untuk Kumalasari Sebuah kejutan bombastis cincin berlian seharga 10 ribu dolar Amerika Atau sekitar 130 juta rupiah Lantas seperti apa reaksi Kumalasari diberi cincin berlian seharga ratusan juta oleh Gali Hari ini saya Gali Ginanjar mau mengajak istri saya untuk diner nih Ya Senang gak? Senang banget sama deg-degan juga Nah mbak karena ini hari yang spesial buat istri saya Saya mau dong pesen pena arbiata tapi saya yang masak Kamu yang masak? Oh iya dong kan spesial buat kamu Saya ini lagi mau bikin kejutan buat istri saya Bisa gak bantuin saya? Siap bisa Oh panah Hmm Berapa nih? Menegang kan? Hmm Sembilan Enak banget pemirsa terima kasih ya sayang aku senang banget Nah sekarang ada kejutan lagi dong buat dari aku Nah ini dia nih suka deg-degan nih kalo Gali yang bilang-bilang kejutan apa lagi nih sayang Tutup mata dong Nah tutup mata dong Nah tutup mata dulu Gak boleh ngintip nih? Gak boleh Nah karena ini di bulan kasih sayang jadi aku mau ngasih dia kejutan yang spesial Kayaknya penggaris apa? Satu lagi Apa? Kemoceng nih Udah buka Buka dulu Wih Wow Wow Bunganya lucu banget Beb Lucu? Kalo yang ini gimana? Ini bu Ini maksudnya cincin buat siapa? Buat Ya buat kamu kan disini gak ada orang lagi buat siapa Pas gak? Kok bisa ngepas banget? Alhamdulillah gue pesennya sebulan Tapi aku seneng banget Sumpah banget malem ini Semuanya spesial Apalagi dapet gift dari kamu Pastinya harganya juga lumayan ya Ngumpul-ngumpulin dong ya Nabung-nabung ya Harganya berapa sih? Kasih tau dong Apalagi berliannya gede banget loh ini tengahnya Pokoknya ya di atas 10 ribu dolar lah Dari ungkapan cinta pasangan selebriti Seperti apa keseruan Fena Melinda saat diganggu Fania Ketika tengah menjalani olahraga muangtai Di usianya yang tidak lagi muda Lalu benarkah Maya Estianti meneteskan air mata Saat mengetahui Kevin finalis Idol gagal melangkah ke babak top 9 Dari potret romantis pasangan selebriti di bulan penuh cinta Inilah kisah Fena Melinda yang tetap enerjik di usianya yang sudah tak lagi muda Melihat mamanya yang sedang bersemangat menjalani olahraga muaytai Seperti apa kelucuan Fania saat mengganggu Fena Dan bagaimana pula luapan kesedihan dari para juri Indonesian Idol Dan juga Kevin yang gagal lolos untuk melanjutkan perjuangannya ke babak top 9 tadi malam Terima kasih